Cara pindah level atau scene pada Unity Halo sobat, kembali ke serial Spare Part Experiment Kali ini kita akan melakukan cara pindah dari satu scene atau level ke scene atau level lainnya dengan menekan UI Button Mengganti scene ini banyak sekali terpakai ketika kita membuat main menu dari sebuah game atau aplikasi Caranya pun sangat simple Kita cuma butuh satu script, bahkan cuma butuh satu fungsi dan dapat digunakan untuk semua level atau scene dan juga bisa digunakan untuk semua button Oke, pertama kita buka project terlebih dahulu Di sini terdapat tiga scene Yang pertama adalah main menu Dari scene main menu ini nanti kita kondisikan untuk bisa pindah ke scene lainnya Jadi tentunya di sini terdapat dua button Satu untuk pindah ke scene level 1 dan satu lagi button untuk pindah ke scene level 2 Pada scene level 1, kita punya scene dengan background berwarna oranye dan sebuah button untuk kembali ke main menu Kemudian pada scene level 2, kita punya scene dengan background berwarna biru dan juga sebuah button untuk kembali ke main menu Sebelum kita masuk ke script, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasannya ketiga scene ini terdaftar di build settings Jadi kita cek di menu file, kemudian build settings Nah di sini ada scene in build dan masih kosong Untuk itu, kita seleksi semua aset scene yang ada pada window project kemudian tarik langsung ke area scene in build dan kita pastikan main menu berada paling atas karena scene ini yang kita ingin tampilkan terlebih dahulu ketika project telah kita build ke platform pilihan kita Kalau main menunya ada di bawah, ya tinggal tarik aja ke atas Dan kalau kita perhatikan di sini ada indeks scene-nya Kita juga bisa memakai indeks ini untuk berpindah Misal jika kita panggil indeks 1, maka tentunya kita akan pindah ke level 1 Kalau indeksnya 0, ya ke main menu Tapi pada video ini, pemindahan scene menggunakan indeks tidak akan kita gunakan karena saya rasa agak ribet nantinya Jadi kita gunakan langsung nama scene-nya untuk berpindah scene Jadi seperti melakukan absensi, kita langsung panggil nama orangnya Buka nomor absennya Oke, setelah kita selesai di sini, kita tutup window build settings-nya Nah, untuk bisa berpindah scene dari main menu ke scene level 1 atau sebaliknya Kita butuh sebuah script Jadi kita buat script C Sharp baru dengan nama level manager Lalu buka script baru ini Oke, jadi untuk syntax yang akan kita gunakan adalah scenemanager.loadscene Untuk bisa menggunakan syntax ini, kita harus deklarasi library scene management terlebih dahulu Cukup tulis using unityengine.scenemanagement Oke, sekarang kita hapus fungsi start dan update karena tidak kita butuhkan Kemudian kita tambahkan fungsi baru Public void load to scene dalam parameter string scene name Kemudian di dalam fungsi ini kita tambahkan syntax scenemanager.loadscene scene name Oke, untuk codingnya segini aja Jangan lupa di save kembali ke unity Untuk script level manager ini kita tarik aja ke canvas Kemudian kita klik game object button to level 1 Di inspektornya ada komponen button dan disini ada property onclick Nah, disini kita klik tanda tambah Kemudian karena kita meletakkan level manager di game object canvas Maka kita tarik aja langsung canvas ini ke bagian game object di onclick Oke, kemudian di bagian fungsi kita pilih level manager Kemudian load to scene Nah, kemudian muncul kolom text Disini kita masukkan nama scene tujuan perpindahan kita Karena ini button to level 1 Jadi kita tulis disini level 1 Ingat, nama pada kolom ini harus persis dengan nama scene pada aset Oke, kita tes dulu Kita klik button to level 1 Nah, kita langsung berpindah ke scene level 1 Tapi dari level 1 kita belum bisa kembali ke main menu Karena scriptnya belum kita terapkan di buttonnya Kita stop dulu Kemudian kita selesaikan di bagian main menu terlebih dahulu Klik button to level 2 Kemudian klik tambah pada onclick Dan tarik canvas Kemudian level manager dan load to scene Nah, untuk kali ini kita inputkan level 2 Oke, kita save Kemudian kita beralih ke scene level 1 Kita tarik dulu script level managernya ke canvas Kemudian button main menu Add onclick Tarik canvas Level manager Load to scene Dan kita inputkan main menu pada kolom text Sekali lagi diingatkan bahwa yang kita input ke kolom text Harus persis dengan nama scene atau level yang kita tuju Oke, kita save Dan sekarang ke level 2 Lakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di scene level 1 Oke, selesai Jangan lupa di save Kemudian kembali ke scene main menu Di sini langsung kita tes Oke, kalau kita klik tombol to level 1 Maka kita akan berpindah ke scene level 1 Kemudian dari level 1 kita klik main menu Dan akan kembali lagi ke main menu Begitu juga kalau kita klik button to level 2 Dari level 2 kita klik button main menu Dan kita akan kembali ke scene main menu Oke, sekian tutorial spare part kali ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!